Memasuki usia 6 bulan, saatnya si kecil mencoba makanan pendamping asi atau yang lebih dikenal dengan MPAC. MPAC bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi si kecil. Selain itu, MPAC juga menjadi sarana belajar makan untuk pertama kalinya bagi si kecil. Mam dapat menjadikan pengalaman makan si kecil menjadi makin berkesan dan menyenangkan agar ia semakin menyukai proses belajar makannya. Kali ini, Bebio punya tips untuk mempersiapkan MPAC bagi si kecil agar bebas repot dan lebih menyenangkan. Untuk memulai masa MPAC bagi si kecil, Mam dapat memberikan buah seperti pisang, buah naga, atau apel sebagai snack bagi si kecil. Hal ini bermanfaat untuk mengenalkan si kecil terhadap tekstur dan rasa yang lain selain asi yang selama ini ia konsumsi. Untuk membantu si kecil belajar makan MPAC, Mam dapat menggunakan Fresh First Silicone Feeder dari Dr. Browns. Mam dapat meletakkan potongan buah yang lembut atau puree di dalamnya sehingga si kecil dapat mengonsumsinya secara mandiri. Proses ini juga dapat melatih motorik si kecil dalam menggenggam. Dr. Browns Fresh First Silicone Feeder memiliki bentuk seperti pacifier yang disesuaikan dengan ukuran mulut si kecil agar memudahkannya dalam beradaptasi. Silicone Feeder dari Dr. Browns ini juga berfungsi untuk melatih kemampuan mengunyah si kecil. Untuk tahap MPAC selanjutnya, Mam dapat mulai memberikan si kecil makanan berbahan dasar pokok seperti bubur beras dan susu. Konsumsi makanan dengan bahan yang sama selama 5 hari, lalu berikan menu baru di hari ke-6. Mam dapat mengulang cara ini agar Mam dapat memastikan bahan apa yang aman atau menimbulkan alergi bagi si kecil. Dalam memberikan menu baru, Mam juga dapat memberikan jenis makanan yang memenuhi gizi 4 bintang, yaitu karbohidrat, protein hewani, sayuran, serta protein abati. Untuk itu, Mam dapat memberikan mereka makanan dengan campuran beberapa bahan makanan agar lebih kaya nutrisi. Untuk membantu Mams mempersiapkannya, Mam dapat menggunakan Travel Fresh Bowl dari Dr. Browns. Mangkuk makanan untuk si kecil ini terdiri dari 2 kompartemen yang dapat menyimpan jenis makanan berbeda tanpa takut tumpah. Travel Fresh Bowl dari Dr. Browns ini juga dilengkapi dengan Soft Tip Spoon dan Spoon Holder sehingga memudahkan Mams untuk membawa makanan si kecil bersamaan dengan sendoknya. Soft Tip Spoon juga dilengkapi dengan spoon rest di bagian belakang sendok agar ujung sendok tidak menyentuh permukaan ketika diletakkan, sehingga kebersihan sendok selalu terjaga. Handle Panda Travel Fresh Bowl juga membantu Mam salah memegang mangkuk ketika sedang memberi makan si kecil. Supaya si kecil tetap menyukai proses belajar makannya, Mam dapat membantu mereka dengan memastikan suasana makan mereka menyenangkan. Mam dapat mengajak mereka makan di tempat yang sejuk, serta pastikan peralatan serta meja makan mereka bersih. Agar proses makan mereka tidak berjeceran, Mam dapat menggunakan Silikon Bib dari Dr. Browns. Bantuknya yang unik seperti mangkok dapat menampung remah makanan agar tidak berjeceran. Materialnya terbuat dari Silikon juga membuat bib ini hemat tempat dan dapat digulung ketika tidak digunakan. Kerah pada bib juga dapat diatur sesuai dengan leher bayi. Pastikan untuk selalu tersedia tisu kering dan tisu basah selama mereka makan agar lebih cepat dan mudah untuk membersihkannya ya, Mams. Sekian Baby O-Tips dari kami, semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!